Nah, balik lagi bersama saya Alva di Jejak Seles Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Saya doakan teman-teman Selalu sehat, dibodakan rezekinya Dan digampangkan segala aktivitas pekerjaan dan usahanya Sekarang saya akan coba bahas teman-teman Motorsport murah meriah Untuk teman-teman Nah, motor ini, motorsport ini Harganya sangat terjangkau Cocok untuk yang benar untuk dipakai untuk bekerja Kita cek yuk Seperti apa motornya Nah, sebelum saya bahas Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman Agar channel saya berkembang Teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya Dan saya semakin bersemangat membuat video selanjutnya Nah, ini ada Honda 150 Versa Ini harganya Itu di Rp21.375.000 Jadi ada dua tipe teman-teman Ada yang SW dan CW Nah, ini untuk Tipe CW atau pelak racing Kalau yang SW-nya Dia Rp20.725.000 Selisih Rp600.000 teman-teman Nah, kita lihat Ini motor Versa Kelebihannya apa sih Soalnya motor ini kok Laris gitu Tapi Kok produksinya sedikit gitu teman-teman Kita cek yuk Teman-teman Nah, sebelum kita cek Kita lihat dulu Keseluruhan Pasti teman-teman udah ada yang Apa Rindu gitu Sama motor Honda Versa Nah, kalau itu ada Honda Versa Tahun berapa tuh Nggak tahu Itu Rusak teman-teman Kalau dulu kayak gitu bentuknya Nah, sekarang Wah, dia tambah Ganteng banget Maskulin banget Yuk kita bahas Yang pertama Kita bahas dari depan Nah, untuk lampu Dia masih menggunakan Lampu yang Halogen teman-teman Jadi dia belum pakai LED Lampunya masih lampu biasa Yang kuning Penerangan halogen Tapi dia bentuknya sekarang Dia kan bulat teman-teman Dia membuat Lelaki itu tampil maco Maskulin teman-teman Sporty banget Nah, kita lihat lampunya Ini kayak motor-motor Pertama seperti Honda Tiger Gitu kan Benar-benar Mengingatkan saya Kepada Honda Tiger Teman-teman Gitu Nah, sekarang kita Ke bagian Kaki-kakinya teman-teman Nah, dia masih menggunakan Shock Laker yang teleskopik Di sini Teleskopik Nah, sekarang Kita ke sparkboard Untuk sparkboard Dia berwarna hitam Ini hitam dop Teman-teman Warna hitam dop Nah, dan untuk velgnya Dia menggunakan Ukuran ban 80x100 Ring Ring 17 Ring 17 Ring 17 Dan untuk pengeremannya Dia sudah menggunakan Rem Cakram Tapi bulat Jadi belum yang berbentuk Wave Teman-teman Belum bergelombang Nah, ini untuk Dan Bannya sudah menggunakan Ban 12 Nah, sekarang kita ke bagian Sini Kunci teman-teman Nah, untuk kuncinya Dia masih yang biasa Nah, ini kuncinya teman-teman Dan ini Penampakan untuk Speedometernya Dia simple Dan sudah full digital PGMFI Full injection Nah, ini untuk Apa? Dia untuk Tombol mengatur Begitu Nah, ini tombolnya Di sini teman-teman Untuk kita mengatur jam Mengatur-mengaturnya Di sini Nah, terus selanjutnya Kita lihat Nah, ini untuk Bodinya Nah, ini untuk Kapasitas tanky Bahan bakar Dia itu 12,2 liter Tapi dia Kelebihan yang motor ini Dia belum pakai Cover-cover Kondom-kondom Teman-teman Dia masih Nah Full tank Ini Masih tank Dia Jadi Worth it sih Menurut saya Motorsport murah Tapi tanknya Dia masih belum yang Dipakai Cover-cover Kondom Kayak gitu Kita lihat Ini desainnya Dia berbacaan Versa Berbalut dengan Warna Merah Sporty banget Teman-teman Nah, ini kapasitasnya 12,2 liter Jadi Lumayan besar Nah, sekarang kita Ke mesin Nah, untuk mesin Honda Versa Dia sudah memakai Mesin 150 cc PGM-FI Nah, dia SOHC ya Berpendingin udara Dengan 5 Percepatan Nah, dengan Posisi pergantian Giginya Kedepan 1 Dan Kebelakangnya 4 ya Teman-teman Jadi Keseluruhannya 5 Nah, untuk mesin ini Dia sama Seperti yang digunakan oleh Motor Honda CRF Nah, jadi Honda CRF Juga Mesinnya Sama seperti Honda Versa Teman-teman Yang berpendingin Udara Nah, kita lihat Disini untuk cover Di Apa Dekat Bodinya Nah, ini seperti ada Carbon Teman-teman Menambah kesan Sporty Untuk motor Ini Nah, sekarang Tampilan belakangnya Kita lihat Tampilan belakangnya Ada Berbacaan CB150 Gitu Karena Mau tidak mau Honda Versa ini Dia gen dari Honda CB Terdahulunya Gitu Jadi dipadukan Antara Versa dan Honda CB150 Jadilah Honda CB150 Versa Nah, ini untuk Shock blacker Shock blacker Belakang Nah, dia Belum Monoshock ya Dia double shock Menggunakan mereknya Dia So what Teman-teman Nah, jadi Menambah kesan Motor ini Motor klasik Gitu Jadi Kesan-kesan Klasik Ribbonnya itu Dari Tiger Itu ada Teman-teman Jadi motor-motor Yang Klasik kan Kayak gini Shock blacker Dia masih Dua Nah, ini untuk Bagian belakang Bannya sama Ring 17 Cuma Ukurannya lebih besar 100 per 90 Sudah menggunakan Ban Tubeless Nah, ini untuk Kita lihat Rantainya Teman-teman Berindu ya Motor-motor Rantai yang ada Olinya Ingat dulu Gitu Oli itu Sudah jadi Makanan sehari-hari Untuk anak-anak Motor Beda Semen motor Matic Sekarang Gitu Rindu banget Kalau lihat Oli Teman-teman Nah, ini untuk Tampilan belakang Kita lihat Honda Versa Untuk Ini gagang Untuk Pegangan Penumpang belakang Dia berwarna Hitam Teman-teman Dan di sini Di bawahnya Dia berwarna Motif-motif Karbon Gitu Dan lampu belakang Dia masih menggunakan Lampu Halogen Dan dengan Lampu Sen juga Dia masih Halogen Teman-teman Nah, sekarang Kita ke bagian Samping sini Teman-teman Nah, ini yang menarik Teman-teman Kelebihan Honda Versa Nah, dia sudah Masih menggunakan Kickstarter Yang tidak digunakan Oleh motorsport Jaman sekarang Kita tahu kan Honda CBR Honda CB Dan kompetitornya Si Vixen Kayak gitu Dia sudah tidak Makai Tapi di Versa Dia masih Menggunakan Kickstarter Dan kita lihat Di sini Untuk kenal portnya Tampain tutup kenal portnya Dia sangat sporty Teman-teman Ada bacaan Nah, lihat Honda Versa Nah, ini bukan plastik ya Tapi ini kaleng Teman-teman Tuh Mantap Tokonya keras banget Ini Teman-teman Nah, untuk bagian Pengreman belakang Dia masih menggunakan Trommel Ya, jadi Mungkin Maklum lah Motor ini kan motor murah Teman-teman Cuma 21 juta Gitu Dia masih menggunakan Rem trommel Tapi Remnya lumayan lah Sudah Dijamin lah Teman-teman Gitu Karena motor Versa kan bukan untuk Keperluannya untuk Kita kebut-kebutan Balap bukan Tapi motor untuk Kerja Nah, ini teman-teman Penampakannya Nah, itu mungkin Sekilas tentang Honda Versa 150 Motor yang irit Motor yang bandel Harga murah Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh